Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alami Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Salah satu penyakit hati yang sering dialami manusia yakni penyakit dengki Apa itu penyakit dengki? Penyakit dengki adalah perasaan di mana kita mengharapkan nikmat orang lain hilang Nikmat tersebut bisa berupa jabatan, bisa juga ilmu pengetahuan, bisa juga harta kekayaan, dan lain sebagainya Bahkan bentuk daripada hasad dengki setidaknya ada dua Yang pertama, kita berharap nikmat orang lain hilang, kemudian pindah kepada kita Maksudnya bagaimana? Contoh, kita punya sahabat, kerabat, keluarga yang usahanya maju, lancar, penghasilannya besar Kita berharap usaha dia bangkrut dan usaha kita yang maju Yang kedua, kita mengharap nikmat orang lain hilang Walaupun tidak pindah kepada diri kita Contoh seperti apa? Seperti ketika kita melihat seseorang mempunyai mobil mewah, harta berlimpah, rumah megah Kita ingin hartanya, mobilnya, rumahnya musnah Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang bahkan melaknat orang yang mempunyai sifat dengki Dalam surah An-Nisa ayat 54 Ataukah mereka mempunyai sifat dengki kepada yang lainnya Lantaran diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan, baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam riwayat hadis Abu Daud dikatakan Bahwa, jauhilah darimu sikap dengki Karena sikap dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang akan kamu lakukan Kenapa? Karena sikap dengki seperti api yang akan memakan kayu bakar Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Lantas bagaimana kita supaya tidak dengki? Ada dua cara Yang pertama Harus bersyukur Harus mempunyai rasa syukur Atas pemberian Allah yang berikan kepada kita Bagaimana caranya? Seperti hadis yang disampaikan Kalau kita ingin sabar Maka kita harus lihat orang lebih bawah dibanding kita Kedua Kita harus yakin dan percaya Kita akan pemberian dari Allah s.w.t Allah memberikan yang terbaik kepada diri kita Dari yang terbaik Dan Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih kepada kita Ketika kita bersyukur kepadanya Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Tapi ada dua hal khas dengki yang diperbolehkan Menurut Rasulullah s.w.t Dua hal tersebut Yang pertama Kita boleh dengki kepada orang yang mempunyai harta banyak Kemudian harta tersebut digunakan untuk bersedekah Harta tersebut digunakan untuk menolong sesama Kita diperbolehkan Rasul untuk meniru Ataupun dengki kepadanya Yang kedua Kita boleh dengki kepada orang yang mempunyai pengetahuan luas Tetapi ilmunya dimanfaatkan Ilmunya diajarkan Kemudian ilmunya kita amalkan Dua hal tersebut Menurut baginda Rasulullah s.w.t Boleh untuk kita dengki Semoga kita semua dihindarkan dari hasad Dihindarkan dari sifat dengki kepada orang lain Amin Ya Rabbal Alamu Wallahu A'lam Yusrab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton